Jaya Katuang wapat pada tahun 1293 adalah Raja Kerajaan Raya Kediri yang singkat, juga dikenal dengan Kerajaan Gelang-Gelang di Jawa. Kerajaan Gelang-Gelang Setelah penggulingan Kertanegara, Raja Terakhir Singosari, dia akhirnya dikalahkan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang menggunakan pasukan dinasti Mongol Yuan yang menyerang Pulau Jawa. Raden Wijaya kemudian berbalik melawan bangsa Mongol dan menemukan Majapahit, kerajaan terbesar di Jawa. Disebut juga dengan Jaya Katuang adalah seorang raja dari Kerajaan Daha yang merupakan keturunan dari Raja Dandang Katung yang pada saat memerintah di Daha. Jaya Katuang juga berhasil mengalahkan Kerajaan Singosari. Pada saat Prabu Jaya Katuang memerintah di Daha oleh Ki Arya Banyak Kuedi, disampaikan sendirian bahwa leluhur beliau yang bernama Dandang Gendis dirusak atau dibunuh oleh Sang Prabu Singosari. Dan dengan dendam kemarahan atas sindiran tersebut, Jaya Katuang akhirnya dendam sehingga menyerang Kerajaan Singosari dan berhasil mengalahkannya. Dalam kitab para Rato Negara Kertagama dan Prasasti Kudadu Kutipan dikisahkan, Raden Wijaya cucu Narasinga Murti yang menjadi menantu Kertanegara lolos dari maut. Berkat bantuan dari Ki Arya Banyak Winde atau Arya Wira Raja yaitu seorang penentang politik Kertanegara sebagai Raja Kediri terakhir, Raden Wijaya kemudian diampuni oleh Jaya Katuang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. Pada tahun 1293, datang pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Jawa. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jaya Katuang di Kediri. Jaya Katuang juga seringkali disebut dengan nama Jaya Katong, Aji Katong atau Jaya Katieng. Dalam cerita Cina, ia disebut Aji Katang. Negara Kertagama dan Kidung Harsawijaya menyebutkan Jaya Katuang adalah keturunan Kertajaya, Raja terakhir di Kediri. Dikisahkan pada tahun 1222, Ken Arok mengalahkan Kertajaya. Sejak itu, Kediri menjadi bawahan Singosari di mana sebagai bupatinya adalah Jaya Sabah, Putra Kertajaya. Tahun 1258, Jaya Sabah digantikan putranya yang bernama Sastra Jaya. Pada tahun 1271, Sastra Wejaya digantikan putranya yaitu Jaya Katuang. Sastra Jaya menikah dengan saudara perempuan Wisnuwardana. Karena dalam prasasti mulana lurung, Jaya Katuang disebut sebagai keponakan Seminingrat. Nama lain Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan nama istri Jaya Katuang adalah Turukbali, Putri Seminingrat. Dari prasasti kudadu diketahui Jaya Katuang memiliki putra bernama Arda Raja yang menjadi menantu Kertanegara. Jadi, hubungan antara Jaya Katuang dengan Kertanegara adalah sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan. Kepemimpinan Jaya Katuang Negara Kertagama, Pararaton, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panjiwijaya Karma menyebut Jaya Katuang adalah Raja Bawahan di Kediri yang memberontak terhadap Kertanegara di Singosari. Naskah Prasasti Kudadu dan Prasasti Penanggungan menyebut Jaya Katuang pada saat memberontak masih menjabat sebagai Bupati Gelang-Gelang. Setelah Singosari runtuh, baru kemudian ia menjadi Raja Kediri. Dan pemberontakan Jaya Katuang, Pararaton dan Kidung Harsawijaya menceritakan Jaya Katuang menyimpan dendam karena leluhurnya atau Kertajaya dikalahkan Ken Arok, pendiri Singosari. Pada suatu hari, ia menerima kedatangan Wiron Dayaputra Arya Wira Raja yang menyampaikan surat dari ayahnya. Berisi anjuran supaya Jaya Katuang segera memberontak karena saat itu Singosari sedang dalam keadaan kosong. Ditinggal sebagian besar pasukan ke luar Jawa. Adapun Arya Wira Raja adalah mantan pejabat Singosari yang dimutasi ke Sumeneb karena dianggap sebagai penentang politik Gertanegara. Jaya Katuang melaksanakan saran Arya Wira Raja. Ia mengirim pasukan kecil yang dipimpin jaran guyang menyerbu Singosari dari utara. Mendengar hal itu, Kertanegara segera mengirim pasukan untuk menghadapi yang dipimpin oleh menantunya, bernama Raden Wijaya. Pasukan jaran guyang berhasil dikalahkan. Namun sesungguhnya, pasukan kecil ini hanya bersifat pancingan supaya pertahanan kota Singosari kosong. Pasukan kedua Jaya Katuang menyerang Singosari dari arah selatan dipimpin oleh pati Mahisa Mundarang. Dalam serangan tak terduga ini, Kertanegara tewas dalam istananya. Menurut Prasastiku Dadu, Ardara Harja Putra Jaya Katuang yang tinggal di Singosari bersama istrinya, ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya. Tentu saja, ia berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi pasukan ayahnya sendiri. Ketika mengetahui kekalahan Singosari, Ardara Harja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan memilih bergabung dengan pasukan gelang-gelang. Dalam pemberontakan itu, Jaya Katuang kalah. Peristiwa kehancuran Singosari terjadi pada tahun 1292. Jaya Katuang lalu menjadi raja, dengan Kat diri sebagai pusat pemerintahannya. Atas saran Ariwira Raja, Jaya Katuang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik untuk dibuka menjadi kawasan wisata perburuan. Sesungguhnya, Arya Wiraraja telah berbalik melawan Jaya Katuang. Saat itu, ia ganti membantu Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta peninggalan mertuanya. Pada tahun 1293, pasukan Mongol datang untuk menghukum Kertanegara yang telah berani menyakiti utusan Kubelehan. Tahun 1289, pasukan Mongol tersebut diterima Raden Wijaya di desanya yang bernama Majapahit. Raden Wijaya yang mengaku sebagai ahli waris Kertanegara bersedia menyerahkan diri kepada Kubelehan, asalkan terlebih dahulu dibantu mengalahkan Jaya Katuang. Batur sedulur sekampung, demikian ulasan tentang Prabu Jaya Katuang. Terima kasih atas kebersamaannya, jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!